Halo semuanya, welcome back to my youtube channel di Sisi Elgen Jadi video ini aku mau review toner yang lagi hits dan happening banget di tiktok, di social media lainnya pokoknya, sampe aku pun ditanyain sama temen-temen aku yaitu toner ini, Hatomugi tapi jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini ya, dan nyalain notification button kalian, supaya kalo ada video baru kalian gak ketinggalan aku bahas singkat dulu toner ini jadi toner ini itu terbuat dari Hatomugi tanaman Hatomugi ya guys makanya kita seringkali kenal toner ini tuh dengan nama Hatomugi Skin Conditioner seperti itu, nah toner ini tuh asalnya dari Jepang, makanya kalo kita liat di ingredientsnya, di belakangnya ini, dan di depannya juga semuanya tulisan Jepang gitu ya nah kalo gitu kita mulai bahas dari packaging aja, ini packagingnya super simple, botolnya itu transparan, terbuat dari plastik kayak gini besar of course, 500 mili nah ini tutupnya kita buka, dan ini dia ini lubangnya tuh seperti ini jadi gak terlalu besar juga kalo kita mau pake kapas kita gak akan kececeran gitu guys kalo mau pake tangan pun juga gak akan kececeran ya coba ya aku contohin nah, kayak gini ini nah, seperti itu kalo menurut aku ini tuh packagingnya super simple cuma ada warna biru keungguan ini dan botolnya yang transparan dan ini isinya warna putih kayak putih susu gitu guys dan yang berikutnya adalah tentang harga ini tuh harganya beragam sih sebenernya mulai dari 85 ribu sekarang udah gak ada di mana-mana itu sudah harga dulu banget sebelum ini viral sampai yang terakhir aku liat itu adanya 130 ribuan nah ini aku dapetnya harga 99 ribu tapi cuma dapet ini doang guys ada itu temen aku atau siapapun yang aku liat itu dapet harga 100 ribu tapi dapet spray yang kecil juga gitu tapi aku gak dapet ya ini aku belinya di Shopee kalian bisa cari aja di Shopee ya karena aku gak tau dah online shopnya itu apa jadi untuk toner harga 100 ribuan ukuran 500 ml itu menurut aku sudah oke banget nah, kalau gitu sekarang kita bicarain tentang ingredientsnya disini aku mau bacain 6 ingredients teratas seperti biasanya yang pertama ada water atau air jelas ya guys liat ini teksturnya sudah sangat watery banget pasti isinya ini kebanyakan air yang kedua ada dipropylene glycol kalian bisa baca keterangan yang aku kasih disini untuk tau dipropylene glycol itu apa terus yang ketiga putylene glycol kalian juga bisa baca disini putylene glycol itu apa yang keempat ada glycerin kalian bisa baca disini tapi aku mau jelasin sedikit glycerin ini fungsinya untuk melembabkan kulit dan yang kelima ada koix lacryma jobby atau job steer seed atau disini yang kita tau adalah hatomugi seednya ini tumbuhan hatomugi itu juga fungsinya untuk melembabkan kulit ya guys dan yang keenam ada di potasium glycerin Z kalian bisa baca disini juga ya nah banyak banget yang tanya ke aku kak, hatomugi skin conditioner ini bagus buat kulit sensitif gak ya? ada alkoholnya gak ya? ada parabennya gak ya? ada fragrancenya gak ya? ini aku mau jawab jadi di ingredients ini aku baca di akhir-akhirnya itu ada alkohol ada methylparaben dan propilparaben yang kita tau kalo ada alkohol itu gak bagus dipake buat kulit sensitif dan paraben ini juga sebenernya gak bagus kan tapi perlu digarisbawahi bahwa jumlah alkohol atau presentase alkohol atau presentase bahan-bahan lainnya itu juga perlu diperhitungkan disini ternyata alkohol ini itu cuma sedikit banget ini juga sudah ada di list-list paling belakang gitu dan karena ada tanaman hatomugi nya ini dan glycerin nya itu kita gak perlu khawatir alkohol ini akan membuat kulit kita iritasi jadi masih bisa dipake buat kulit sensitif sekalipun nah untuk paraben nya sendiri paraben ini sebenernya agak sedikit miskonsepsi juga banyak orang yang langsung menolak mentah-mentah paraben tapi padahal paraben ini berguna untuk mengawetkan skincare yang ada di dalam botol ini atau di botol lainnya atau di tempat lainnya itu semua tergantung dari presentasenya ya guys ini perlu di-reset juga presentase juga kadar dari paraben atau alkohol atau bahkan fragrance nya ini gak ada fragrance by the way nah untuk cara pemakaiannya aku ada dua cara pemakaian yang pertama kita bisa pake kapas dibuka dikasih kapas dituang seperti ini sampai kapasnya terisi dan lalu kita tap-tap di wajah yang kedua kita bisa pake tangan tapi make sure tangan kalian itu sudah bersih ya jadi tinggal dituang aja terus diusap dan di-tap-tap di wajah nah sekarang aku mau bahas efek yang diberikan sama toner atau bugi ini di kulit aku aku udah pake toner ini dua mingguan dan aku mau cerita dulu kalau sekarang ini aku lagi ada tinggal di tempat dimana udaranya itu panas banget kotor juga dan aku tuh pasti keringetan gitu loh guys dan seringkali dari cuaca yang ada aku tuh beruntusan setiap tiga hari sekali pasti ada beruntusan baru atau jerawat baru yang muncul tapi karena pake toner atau bugi ini aku gak pernah muncul jerawat atau beruntusan lagi jujur aku gak begitu yakin 100% kalau ini efek dari hato bugi sepenuhnya karena aku juga pake skincare lain yang menurut aku ya untuk mengurangi jerawat gitu guys tapi cocok banget toner ini dibandingkan dengan toner-tonerku yang sebelumnya tentang kelembapannya kulit aku ini kombinasi ke kering biasanya aku cari hydrating toner yang fungsinya untuk melembapkan of course ya terutama karena kulit aku ini cenderung kering nah kebanyakan dari toner-toner yang aku beli itu melembapkan sih tapi terlalu lembab jadinya bikin aku tuh fungal acne atau tiba-tiba peruntusan sendiri karena terlalu lembab nah si hato bugi ini pas banget di ph kulit aku jadi gak bikin kulit aku terlalu lembab gak bikin kulit aku terlalu kering juga pokoknya ini pas banget sesuai banget sama jenis kulit aku jadi kalau aku mau rate aku kasih hato bugi ini 8 per 10 ya guys kira-kira aku bakal lanjut gak pake hato bugi ini jawabannya iya aku bakal lanjut pake hato bugi ini sampai habis karena aku gak menemukan kayak efek negatif dari toner ini meskipun efek positifnya juga gak terlalu yang wow gimana gitu tapi tetep positifnya tuh lebih banyak daripada negatifnya negatifnya gak ada sama sekali jadi yaudah itu aja guys buat review hari ini thank you very much for watching and see you